Di sisi lain pembirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember merawat 5 petugas KPPS karena menderita sakit. Selain kelelahan, satu diantaranya juga dirawat di Rumah Sakit lantaran mengalami kecelakaan saat bertugas. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember terus menerima pasien dari kalangan petugas KPPS pasca berlangsungnya proses pemungutan suara pemilu. Hingga kini sebanyak 5 petugas KPPS dirawat, di mana 4 pasien diantaranya menjalani rawat inap dan satu lainnya rawat jalan. Tidak hanya lantaran kelelahan, satu pasien menjalani perawatan di Rumah Sakit karena mengalami kecelakaan, yakni terjatuh dari kendaraan saat menjalankan tugas. Hingga Senin siang, 3 petugas KPPS masih dirawat di Ruang Alamanda dan mendapat penanganan medis intensif. 4 orang yang terindikasi untuk kita petugas. Mungkin ada orang yang datang yang ini belum tercatat, tapi yang kami catat ada 4 orang sebagai petugas KPPS yang mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi ini. Kami tetap siaga, dan untuk diagnosi ini saya kira di FKTP, baik di puskesmas maupun di klinik itu bisa menangani. Kecuali kalau memang sudah stadium depresi dan tidak bisa teratasi, kami siap menerima rujukan dari FKTP. Selain pasien dengan gejala sakit secara fisik, RSD Dr. Subandi Jember juga telah menyiapkan ruang perawatan khusus seadanya ada calon anggota legislatif yang mengalami gejala penyakit psikis lantaran kalah dalam pencoblosan. Dari Patrang, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.